Intro Prediksi pertandingan semifinal Euro 2021 antara Spanyol vs Italia dan Inggris vs Denmark Spanyol lolos ke semifinal setelah mengalahkan Swiss lewat drama adu penalti 3-1 setelah dibebak normal dan 2x15 menit mereka bermain imbang 1-1 Italia lolos ke semifinal setelah mengalahkan ranking pertama FIFA yaitu Belgia dibebak 8 besar dengan skor 21 Inggris lolos kebebak semifinal setelah mengalahkan Ukraina dengan skor 4-0 di Allianz Arena Munchen Denmark lolos kebebak semifinal setelah mengalahkan Republik Ceko dengan skor 21 Pertandingan semifinal ini bisa jadi ajang balas dendam Italia atas Spanyol dimana pada final Euro 2012 Italia dibabat habis dengan skor 4-0 Spanyol dan Italia akan berlaga pada hari Rabu 7 Juli 2021 jam 02.00 waktu Indonesia Barat Pertandingan ini akan digelar di Stadion Wembley, Inggris Pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang ke-24 bagi kedua kesebelasan Di laga sebelumnya Italia meraih kemenangan 14 kali atas Spanyol Spanyol sudah mengalahkan Italia 4 kali dan 5 pertandingan lainnya berakhir imbang Pertandingan terakhir mereka yaitu pada 2 September 2017 dimana Spanyol membantai Italia dengan skor 3-0 Apabila melihat statistik head-to-head ini, maka Italia pantas dijagokan untuk menjadi pemenang laga ini Karena Italia meraih kemenangan atas Spanyol selisih 10 kemenangan Melihat pertandingan di Euro 2020 ini, Italia selalu meraih kemenangan dalam 5 pertandingan di Euro 2020 ini Italia mampu mengalahkan Turki 3-0, mempermalukan Swiss dengan skor 3-0 Mengalahkan Gareth Bale dan kawan-kawan dengan skor 1-0, meskipun menurunkan pemain pelapis Mengalahkan Austria di babak 16 besar dengan skor 2-1, meskipun harus bermain hingga pertambahan waktu Dan mengalahkan Belgia di perempat final dengan skor meyakinkan 2-1 Sedangkan Spanyol dalam 5 pertandingan terakhirnya harus bermain imbang di match day Pertama melawan Swedia dengan skor 0-0 Bermain imbang dengan Polandia dengan skor 1-1 Membantai Slovakia dengan skor 5-0 Mengalahkan Kroasia 5-3, meskipun melalui perpanjangan waktu Dan harus berusaha payah mengalahkan Swiss melalui drama adu penalti 3-1 Melihat 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini Italia begitu mudahnya melenggang ke semifinal Sedangkan Spanyol harus bersusah menyingkirkan lawan-lawannya untuk masuk semifinal Dengan begitu, Italia diprediksi akan keluar sebagai pemenang karena tidak pernah bermain imbang dari 5 laga terakhirnya Kalau melihat gol produktivitas, Italia mampu mencetak 2 gol dan 1 kebobolan saat melawan Austria Mencetak 1 gol saat melawan Wales Mencetak 3 gol saat melawan Swiss Mencetak 3 gol saat melawan Turki Mencetak 2 gol dan kebobolan 1 gol saat melawan Belgia Totalnya yaitu Italia mencetak 11 gol dan kebobolan 2 gol Sedangkan Spanyol mencetak 5 gol dan kebobolan 3 gol saat melawan Kroasia Mencetak 5 gol saat melawan Slovakia Mencetak 1 gol dan 1 kebobolan saat melawan Polandia Mencetak 1 gol dan 1 kebobolan saat melawan Swiss Totalnya yaitu Spanyol mencetak 12 gol dan kebobolan 5 gol Kalau melihat statistik gol produktivitas ini Maka Italia pantas untuk menjadi pemenang Karena Italia memiliki 9 gol produktivitas Sedangkan Spanyol memiliki 7 gol produktivitas Maka dari ketiga aspek ini Italia akan melenggang ke final Euro 2020 Laga Inggris vs Denmark akan dielat pada hari Kamis 8 Juli 2021 Jam 02.00 Dimana pertandingan ini akan digelar di Wembley Stadium Inggris Laga Inggris vs Denmark akan menjadi pertandingan yang seru Dimana Inggris yang difavoritkan akan menjadi juara Euro 2020 ini Akan berhadapan dengan Denmark yang menjadi tim kuda hitam yang lolos ke semifinal Denmark yang di fase grup diprediksi sudah akan angkat kopar Lebih awal karena berada di juru kunci sebelum laga pemungkas Kini harus mengejutkan para penggemar sepak bola karena bisa melaju ke babak semifinal Di laga semifinal ini Denmark akan menghadapi Inggris Yang selama ini belum pernah kebobolan selama penggelaran Euro 2020 Denmark dan Inggris sudah bertanding sebanyak 21 kali Dimana Inggris mampu meraih 12 kemenangan Sedangkan Denmark meraih 4 kemenangan dan 5 laga berakhir imbang Denmark dan Inggris terakhir berlaga yaitu pada tanggal 14 Oktober 2020 Dimana skor berakhir 1-0 untuk kemenangan Denmark Melihat heart to heart dari pertandingan sebelumnya Maka Inggris berhak untuk dijagokan karena selisih 8 kemenangan terhadap Denmark Dari 5 pertandingan sebelumnya di Euro 2020 Inggris mampu meraih kemenangan saat menghadapi Kroasia dengan skor 1-0 Menang atas Republik Ceko dengan skor 1-0 Bermain imbang dengan Scotlandia dengan skor 0-0 Mampu mengalahkan Jerman yang dijagokan akan menjadi pemenang saat laga tersebut dengan skor 2-0 di babak 16 besar Menang 4-0 atas Ukraina di perempat final Sedangkan Denmark dikalahkan oleh Finlandia 1-0 di fase grup Dikalahkan oleh Belgia dengan skor 2-1 Mengalahkan Rusia dengan skor 4-1 Mengalahkan Wales dengan skor sangat meyakinkan 4-0 di babak 16 besar Mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1 di perempat final Dari statistik pertandingan terakhir kedua tim Inggris akan menjadi pemenang dalam duel semifinal ini karena Inggris tidak pernah kalah di laga sebelumnya Sedangkan Denmark harus menelan dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya Kalau melihat gol produktivitas Inggris mampu mencetak dua gol saat melawan Kroasia Mencetak satu gol saat melawan Republik Ceko Mampu mencetak dua gol saat melawan Jerman Dan mampu mencetak empat gol saat melawan Ukraina Totalnya yaitu Inggris mampu mencetak delapan gol dan nirbobol Sedangkan Denmark harus kebobolan satu gol saat melawan Finlandia Mampu mencetak satu gol dan dua kebobolan saat melawan Belgia Mampu mencetak empat gol dan satu kebobolan saat melawan Rusia Mencetak empat gol saat melawan Wales dan mencetak dua gol dan satu kebobolan saat melawan Republik Ceko Totalnya yaitu Denmark mampu mencetak sebelas gol dan kebobolan lima gol Dari statistik gol produktivitas maka Inggris pantas dijagokan menjadi pemenang dalam laga ini Karena menang gol produktivitas delapan berbanding enam Apalagi Inggris belum pernah kebobolan selama Euro 2020 ini Diprediksi Inggris akan melaju ke final Euro 2020 melawan Spanyol Semoga prediksi ini benar dan ini hanyalah analisis berdasarkan head to head dan statistik pertandingan Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan tekan tombol subscribe-nya Agar membantu channel ini update setiap hari Terima kasih telah menonton video ini